Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Tanjung Pinang Agustia Warman yang baru saja menjabat memimpin apel bersama seluruh petugas. Dirinya turut memberikan pengarahan terkait upaya-upaya pencegahan bahaya kebakaran di wilayah Kota Tanjung Pinang. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Tanjung Pinang terbentuk pada tahun 2021. Setelah sebelumnya tergabung dalam Satpol PP Tanjung Pinang. Disampaikan Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Tanjung Pinang Agustia Warman pihaknya saat ini sedang gencar pencegahan terhadap gangguan kenyamanan masyarakat dari hewan liar seperti ular dan buaya. Dirinya mengungkapkan saat ini angka kebakaran sangat rendah diakibatkan cuaca mendung dan hujan beberapa waktu belakangan. Namun upaya pencegahan terhadap bahaya kebakaran terus ditekankan kepada masyarakat. Dinas Pemadaman Kebakaran ini di Kota Tanjung Pinang terbentuk pada tahun 2021. Jadi artinya 32 dari OPD Pemkota Tanjung Pinang ini merupakan OPD yang terakhir, yang OPD bungsu. Walaupun dia terakhir, baru terakhir, tapi dia memegang tugas pokok dan fungsi yang memang sangat penting, memegang peran yang sangat penting, sehingga yang tadinya Dinas Pemadaman Kebakaran ini bergabung dengan Satpol PP sekarang sudah terbentuk sendiri. Lengkup tugas dari Dinas Pemadaman Kebakaran ini yang pertama tentang bidangnya Pemadaman Kebakaran dalam hal pemadaman, pencegahan, kemudian penyelamatan. Kita sekarang gencar-gencarnya melaksanakan upaya-upaya pencegahan terhadap gangguan kenyamanan masyarakat ya, dari hewan-hewan liar, terutama ular, buaya, dan lain sebagainya. Untuk di wilayah Kota Tanjung Pinang, tentu Dinas Pemadaman Kebakaran memiliki peran dan fungsi yang hampir sama dengan Basarnas. Basarnas ini kan instansi vertikal, jadi upaya-upaya penyelamatan yang ada di lingkup pemukiman warga, saya pikir ini lebih kepada menjadi tugas dari kami. Nanti jikalau memang ada gangguan keamanan, gangguan kenyamanan yang lebih besar lingkupnya, tentu ini koordinasi kita akan lakukan kepada Basarnas, kepada BPBD, dan tentu instansi-instansi sejenis yang mempunyai tukusi yang sama. Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menjaga keamanan tempat tinggalnya masing-masing, terutama di rumah tempat tinggalnya masing-masing, dalam hal mungkin penggunaan kompor, listrik, dan lain sebagainya, yang bisa memicu bahaya kebakaran, supaya ini dapat dijaga dan memahami, dapat memahami upaya-upaya pencegahan dini yang harus dilakukan oleh masyarakat. Baik, jadi bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang, khususnya dan masyarakat Kepulauan Riau umumnya, jika memang nanti membutuhkan layanan pemadam kebakaran, dalam arti SDM pemadam kebakaran, dapat menghubungi call center kami di 0771-249-49. Sekali lagi, 0771-249-49. Pihak Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Pinang menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan dini bila terjadi kebakaran, dan dapat segera menghubungi layanan pemadam kebakaran di 0771-249-49. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.